Pemirsa, Bupati Bungo Mas Huri membuka acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Bungo tahun 2023 di kantor Bapeda Bungo. Turut hadir dalam Musrembang ini selain Bupati Bungo, Kepala Bapeda Kabupaten Bungo, Bapeda Provinsi yang diwakili, Kapolres Bungo mewakili, dan DIM 0416 Bute Bungo, Kejari Bungo, Ketua Pengadilan Negeri Bungo, Staff Ahli, Asisten, Kepala OPD, Unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dalam laporannya kepada Bapeda Bungo, Dedy Irawan menyampaikan Musrembang ini, pertujuan untuk upaya kita mempertajam kegiatan Rencana Daerah tahun 2023. Dan menindaklanjuti Musrembang tingkat dusun, kecamatan dan hasil reses DPRD Bungo yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, yang nantinya diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat, guna mempercepat pembangunan Kabupaten Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo menyampaikan acara Musrembang ini merupakan tindak lanjut dari Musrembang, yang dilaksanakan di tingkat dusun kecamatan sampai saat ini ada 1.514 usulan yang sudah direkapitulasi oleh Bapeda Bungo. Dan Bupati menjelaskan tahun 2021, pembangunan fisik atau infrastruktur Kabupaten Bungo hanya Rp23 miliar. Dan itu sudah termasuk dana DAK, hal tersebut dikarenakan pemerintah masih mengutamakan penanganan COVID-19. Musrembang ini adalah tahapan perencanaan yang harus kita lakukan. Dasar nanti kita, kegiatan-kegiatan yang harus kita bahas bersama BPD. Oke, tentu kita berharap dari Musrembang ini, jadi kita akan lihat mana yang menjadi kewenangan dari nasional, Kabupaten, provinsi, itu akan nanti kita pilih-pilih yang provinsi akan kita usulkan. Kabupaten provinsi, yang nasional kita usulkan, yang nasional, yang menjadi kewenangan Kabupaten, tentu kita melihat prioritas yang menjadi prioritas Kabupaten. Bupati juga menyampaikan Kabupaten Bungo secara khusus ada tiga bidang unggulan. Pertama, unggul di bidang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ada satu rumah sakit tipe B, yakni RSUD Haji Hanafi dan dua rumah sakit swasta tipe C. Kedua, unggul di bidang pendidikan. Dapat dilihat dari adanya satu universitas, dua akademik, dan empat institut. Kemudian yang ketiga, unggul sebagai pusat perdagangan. Dapat dilihat Bungo memiliki bandara, memiliki banyak industri, dan memiliki UMKM yang begitu tumbuh dengan banyak yang mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Bungo, Didia Ade Irma Baik TV Jampi melaporkan. Terima kasih telah menonton!